Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa JTV dimanapun Anda berada Program Diala Khusus kembali hadir menyapa Anda Tentunya dengan pembahasan yang menarik Dan juga pelayanan institusi Yang terkait dengan kesehatan Di tengah pandemi COVID-19 Tentunya pada episode kali ini pemirsa Selama 30 menit ke depan Saya Maifeni Ayu akan mengajak Anda Untuk mengenal lebih dekat dengan salah satu Klinik Pratama di Kota Kediri Saat ini saya berada di Klinik Pratama Rawat Jalan Sasa Pila Medika Kota Kediri Tentunya pemirsa saya tidak sendiri Di sini saya akan menghadirkan Antara sumber yang kebetulan sudah hadir bersama saya Yakni Kepala Klinik Pratama Rawat Jalan Sasa Pila Medika Dr. Elida Mustikan Intias Spesialis THT KL Selamat sore Ibu Elida Selamat sore Maafeni Bagaimana kabarnya hari ini sehat ya? Alhamdulillah Dan pemirsa Dr. Elida Mustikan Intias ini Merupakan kepala dari Klinik Pratama Rawat Jalan Sasa Pila Medika Tentunya pemirsa penasaran dan ingin mengenal lebih dekat Dengan klinik Sasa Pila Medika ini Tentunya Ibu Atau saya akrab disahabat dengan Dr. Elida ya Iya Oke Dr. Elida Tentunya pemirsa JTV ingin mengetahui Mendalam sekali Kebetulan klinik medika ini Pasti memiliki latar belakang berdiri Nah boleh diceritakan kepada kami dokter Sejarahnya seperti apa Kok bisa akhirnya mendirikan klinik Yang sangat terkenal di kota Kediri Alhamdulillah ya Mbak Feni Jadi untuk klinik Sasa Pila Medika ini Memang berawal dari Praktek pribadi Mbak Feni Jadi praktek saya Saya dulu sebagai dokter umum Saya tahun 2004 Lulus kemudian saya praktek Mendirikan praktek pribadi Nah setelah 2004 Semakin kesini Semakin kesini Kok semakin banyak Antusias pasiennya ya Jadi keinginan pasien kok banyak Apalagi Waktu itu Saya ada juga Kesibukan untuk sekolah Jadi akhirnya tahun 2011 Saya mendirikan Balai Pengobatan Sasa Pila Medika Jadi yang pertama Balai Pengobatan dulu Baru berkembang menjadi klinik Ya Balai Pengobatan Sasa Pila Medika Terus kemudian Semakin kesini Berkat juga pelayanan mungkin ya Pelayanan dokternya juga Yang dicintai masyarakat gitu ya Nah itu akhirnya 2015 Kita Jadilah klinik Pratama Rawat Jalan Sasa Pila Medika ini Jadi dari 2015 Sudah terbentuk Klinik Pratama Rawat Jalan Sasa Pila Medika ini Tentunya Jika membicarakan Mengenai institusi Pelayanan kesehatan Pasti ada banyak sekali Fasilitas Bahkan jenis pelayanannya Nah Untuk dokter Elida Kebetulan apa saja Pelayanan yang disediakan Atau Apa saja sih Kira-kira Fasilitas yang ada Di klinik Pratama Sasa Pila Medika ini Jadi untuk Pelayanan di klinik Pratama Rawat Jalan Sasa Pila Medika ini Yang pertama adalah Layanan umum Jadi klinik umum Kemudian klinik gigi Terus kemudian Alhamdulillah kita sudah punya Laboratorium satu atap Laboratorium satu atap Dan apotek Apotek juga satu atap Kemudian untuk Kerjasama Antenatal ya Antenatal care Ke ibu hamil Terus ke kabin Seperti itu Itu kebetulan kita masih Kerjasama dengan bidan setempat Dapak Mirsa JTV Tentunya Kalau sudah diperjelaskan Di awal tadi Bahwa sudah berdiri Sejak tahun 2015 Tentunya ada prestasi Yang diraih oleh Klinik Pratama Rawat Jalan Sasa Pila Medika ini Boleh diceritakan dokter Apa saja prestasi Yang telah diraih Jadi Alhamdulillah Untuk prestasi dari Klinik Sasa Pila Medika Itu yang pertama adalah Pemenang jadi juara dua Untuk video pendek Video pendek yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Kediri Dalam rangka Hari Kesehatan Nasional Oke Berarti ada lebih dari satu ini? Alhamdulillah Seperti itu Mbak Fih Berikutnya silahkan Terus yang kedua Kita kebetulan klinik Yang bekerjasama dengan BPJS Kita kemarin baru saja Mendapatkan penghargaan dari BPJS Sebagai klinik yang paling berkomitmen Untuk bekerjasama dengan BPJS Luar biasa sekali Alhamdulillah Tentunya dengan prestasi itu tadi Dokter Elida Pasti penasaran ya Pemirsa Sebenarnya Berapa sih tenaga medis Yang ada di sini Dan juga pelayanannya Apa saja Kok bisa sampai mendapatkan Dua prestasi yang luar biasa tadi Jadi betul Mbak Feni Prestasi-prestasi itu Lahir tidak semata-mata Jadi pekat dukungan semua Karyawan dari klinik salgokabilan medika Jadi kita untuk dokternya Tenaga dokter umum Itu kita ada lima orang Untuk dokter gigi Kita ada empat orang Kemudian analis kita dua orang Untuk perawat Itu ada tiga orang Terus kemudian tenaga administrasi Itu ada dua orang Terus kemudian untuk Apa Kebersihan Kebersihan Dan juga untuk keamanan Itu ada tiga orang Jadi jumlah sekian itu tadi Membidangi pelayanannya masing-masing Iya Oke Kebetulan boleh disebutkan dokter ini Pelayanan yang paling unggulan Saya lihat Katanya Kalau Di klinik rata marawat jalan Sasabila medika ini Punya Fasilitas ambulans Yang paling terkenal Itu salah satu produk unggulan Boleh diceritakan dulu dokter Mengapa kok produk Atau istilahnya Ambulans ini menjadi produk unggulan Jadi gini Untuk ambulans ini Jadi memang Untuk klinik sasabila medika ini Memang mengedepankan Kekeluargaan Betul Kekeluargaan dan sosial Jadi kita Kalau misalkan ada pasien Yang sekiranya kok tidak mampu Misalkan harus dirujuk ke rumah sakit Kok tidak mampu dalam Transport Kita Akan antar pasien itu Untuk kita rujuk ke rumah sakit Yang Lebih besar Jadi untuk mendapatkan Fasilitas Ambulans tadi Itu berarti Dari keluarga pasien Harus menghubungi Ke sasabila medika Iya Jadi nanti Keluarganya Tentu akan Kontakt dengan Bagian pendaftaran kami Kemudian nanti Akan kami Screening untuk Mendapatkan pelayanan Dari mobil ambulansnya Sasabila medika Tentunya Begini ibu Pasti Masyarakat juga ingin tahu ya Jam operasional Pelayanan dari klinik Sasabila medika Kadang kalau Klinik Atau mungkin Postgresmas Maupun institusi Pelayanan kesehatan lainnya Pasti ada jam-jam Untuk operasional Untuk Sasabila medika Ini sudah mulai Jam berapa Sampai dengan jam berapa Dokter Kalau Selama pandemi ini Mulainya jam 6 Untuk pendaftaran Jam 6 pagi Sampai jam 12 siang Tapi kalau kita Hari biasa Sebelum pandemi ini Kita bisa sampai jam 1 Sampai jam 2 siang Kemudian untuk sore hari Kita mulainya jam 16 Jam 4 sore Sampai jam 8 malam Tapi kalau hari biasa Selama tidak pandemi itu Bisa sampai jam 9 Jam 10 malam Baik Baik Dokter Elida Mustikan Intias sudah berbagi Banyak hal Berkaitan dengan Klinik Pratama Rawat Jalan Salsabila medika Kota Kediri Tentunya pemirsa Banyak sekali hal Yang akan saya ulas Pada dialog khusus Episode kali ini Tetaplah bersama kami Di dialog khusus Selama 30 menit ke depan Dan juga Terima kasih dokter Elida Sudah berbagi kepada kami Informasi yang sangat menarik Dihadirkan untuk pemirsa JTP Dan pemirsa Jangan kemana-mana Tetaplah ikuti kami Dialog khusus Di segmen selanjutnya Terima kasih telah menonton come the way to be kau Terima kasih telah menonton!!! Terima kasih.